Musik Jadi museum itu orang yang membuat museum seperti saya sih ya Memang ini sebuah sebenarnya bagaimana membangun museum yang berinteraksi dengan lingkungan, masyarakatnya Itu sangat penting masalah Memang awalnya itu kan dari ide Belanda untuk menyelamati barang-barang atau peninggalan masalah lain Artifact dan sebagainya kan tujuannya dulu menyelamatkan bukan mendisplay Dan di kedepan itu tidak bisa kita harus membangun pemikiran baru ya Tentang museum, biar museum itu benar-benar seperti membangun pura gitu ya Jadi konteks isi itu harus masih ada kaitannya dengan lingkungannya ya Apalagi kalau kita di bangun museum di Ubud itu ya benar-benar harus memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh masyarakat Sehingga museum itu menjadi kebutuhan ya Ya saya itu waktu itu kan memang sudah berterlibat di dalam memasarkan, mempromosikan karya-karya produksi masyarakat kita Ya di waktu itu ya di Kuto, di Denpasar, ya di Sanur, bahkan sampai ke luar negeri ya Karena kita memang promosi itu kan tetap penting ya Apalagi di Ubud ini dulunya pernah terjadi satu abad yang lalu Interaksi dua kubu timur dan barat Dan terjadi di sini di dalam hal interaksi seperti flowers and bees ya Orang Bali menyerap sesuatu yang baru dari seniman-seniman asing yang tinggal di Ubud Dan mereka pun menyerap sesuatu yang baru itu yang menarik Nah titik tolak museum itu mestinya dari ini Saya mulai tujuh lapan itu memasarkan ya Karena kita punya galeri tentunya kita akan prihatin ya Kita tidak boleh menunggu Jadi saya itu proaktif membuat pameran-pameran baik di Jepang, di Australia, di Eropa Uang itu kita kembalikan lagi membeli karya-karya seni yang kita temukan Dan kita kan tahu karya-karya yang starting point itu Yang menjadi populer itu setelah Expo Paris tahun 1931 Yang diperkasih dari Belanda Itu harus ada di Bali dan harus menjadi titik tolak pengembangan-pengembangan Ya kita memang dari awalnya tahun 1978 itu saya sudah membangun galeri Sudah mulai merangkul anak-anak setelah jam sekolah ya Dan galeri kita desain waktu itu tidak seperti galeri zaman sekarang ya Sudah ada gerasinya dan bagaimana pengunjung itu Tamu-tamu bisa berinteraksi di dalam kehidupan orang Bali ya Jadi kehidupan orang Bali way of life-nya Anak-anak bisa menekuni sesuatu setelah jam sekolah Semacam ekstra kurikulum Dan mereka sangat menarik melihat aktivitas anak-anak di luar jam sekolah Dan itu berkembang dan berkembang Sehingga dari sana kita membuka network Membangun exchange program ya Dengan Singapore, dengan Australia Sehingga saya membawa anak-anak pameran juga di Australia Di Amerika, di Jepang gitu ya Jadi benar-benar single fighter melakukan networking Setelah itu, karena galeri kita menjual dan membeli Barang-barang yang kita kumpulkan menjadi koleksi Kita persiapkan di sini Kita belajar melihat museum-museum di luar sini Layoutnya ya Dan tentunya yang paling menarik Karena museum ini tetap harus mencerminkan suasana pedesaan Saya desain sawah lingkung pedesaan itu menjadi satu kawasan museum jadinya Tidak ada di isinya Tetapi kontektual isinya Dia bisa lihat di karya seni visual artnya Dan bisa lihat kenyataan kehidupan masyarakatnya Jadi nyambung isinya Dan di Arma kita bangun juga aktivitas budaya Seperti pembelajaran untuk anak-anak yang belajar tauri Kan berkembang ya Melukis, menari, musik Bahkan membatik dan sebagainya Nah dari Arma kita juga membangun exchange program Dasar saya dulu memang pertama apa Karena orang tua tidak mampu menyekolah Kita harus belajar sendiri ya Kita bagaimana belajar, mencari ilmu itu kita dapatkan di lapangan Dan network pertemanan, persahabatan sampai di Jakarta, Bandung sampai ke Akademisi ya Kita masuk ke ITB bersama dengan Pak Sadali ya Profesor Sriadi masuk kita Masuk juga di Jogja kita masuk Pak Bagong, Pak Sambil terpikirkan besarlah kita Termasuk Pak Sujiono ya Di Pasar Minggu Pak Masuki Abdullah Kalau belum model kan panggil saya Jadi lama-lama kan kita Apa Belajar Pengenalan karya-karya Seniman-seniman kita Sebenarnya bagusnya dibalikkan sebagai daerah tujuan wisata ya Kita kan selalu di dalam masyarakat itu bereksperimen ya Ya kok ini diminati orang asing Kok ini diminati Dan disana kita bisa mengantisipasi ya selera-selera Atau karya-karya ini yang harus kita tampilkan menjadi pilihan-pilihan ya Yang blokal tetap Tetapi yang nasional, akademisi kita coba ya Maka sampai Sumatera, Seniman-seniman luar yang ada di Jakarta Kita coba kita ya Karena kita itu kan sangat proaktif buat pameran di Jepang itu hampir dua kali setahun Nah paling pertama buat saya ya buat museum itu Yang diabaikan sebetulnya atmosphere ya Itu yang paling sulit menjaga itu ya Jangan lupa, saya yakin ya Jangan lupa To viewing art is not easy ya Tidak gampang Lihat setahu bukan To viewing art it needs certain state of mind Seperti meditasi kalau kita Saya membuka gasen saya buat museum ini bukan hanya masalah gedung Dan gedung juga harus sesuai dengan lingkungan Sesuai dengan suasananya itu ya Dan space-nya juga Dan juga Kalau kita terganggu ini bisa hilang ya Maka apa yang cocok membuat suara air itu ya Sangat apa namanya Mengandung unsur-unsur Bisa penyadaran Dan juga in on our sensitivity ya Tukang kebun, supir, kurator, guide-nya saya tanya Tidak bisa kita hanya bangun selesai Tidak bisa Suruh orang urus Tidak mungkin gitu ya Karena orang perlu komunikasi Orang perlu menginginkan siapa Dan historisnya juga ya Kadang-kadang orang itu kaget Saya melayani orang Dia tidak tahu saya foundernya Kadang-kadang saya sering diberikan tip juga 50 ribu dikasih tip Karena mereka senang Karena menjelaskan Menginformasikan Bukan masa lukis Kepada orang itu Tidak mudah Kita bahkan kerjasama dengan sekolah-sekolah disini TK, SD Kita kan anak-anak kan sekolah disini ya Punya jaringan-jaringan International School ya Sekarang mulai Malaysia Singapura Amerika Yang tradisi sebetulnya Yang benar-benar dianggap itu Genuinitas ya Dan akademisnya Tidak perlu dia sekolah Belajar di sekolah Tapi inilah Munculnya lahirnya Ekonomi kreatif Entah pematungnya Pelukisnya Musiknya Petarinya Semua satu paket sudah ada Karena kan Bu Menteri bilang Di Bali sudah dilakukan itu Jadi sudah unsur individu Tidak kolektif lagi Yang baru itu saya rasa Di sini di filter Yang benar-benar seniman Atau yang tukang lukis Itu kan ada beda ya Tukang lukis itu kan Dia pelarian ya Coba-coba ya Kalau seniman itu justru saya lihat Kualitasnya sekarang di uji Ya muncul Terus muncul aja Seniman-seniman baru yang bagus Buktinya kita di list Step Auction Kita setiap bulan Maret Ada auction Pemasaran Membantu mereka Sangat lakunya tinggi-tinggi Bahkan di ubat muncul Gaya baru ya Kliki Ismo sekarang Kliki itu Miniatur ya Berbedaan dengan batuan Dikliki itu luar biasa Ya itu muncul Gaya-gaya baru ya Yang diminati sekali oleh Pasar itu ya Ketika ada ngaben Orang kan melukis Mendesain Jadi sudah menjadi Sebuah kesempurnaan Sebuah konsep Sudah menjadi way of life Dan juga Bukan hanya individu Secara kolektif pun Selama masih Agamanya Hindu Di sini Karena ada ngaben Ada odalan di pulau Arisa Raswati Itu kan urusan Ritual art Kolektif What body Dan sebagainya Itu kan luar biasa Membutuhkan Para Para seniman Sebenarnya itu Kalau kita lihat Dari dua konsep Kesempurnaan Sehingga menjadi way of life Di dalamnya sudah ada agama Itu sebenarnya Itu yang disebut Sebenarnya It's an offering ya Persembahan Persembahan Jadi itu berjalan Ekonomi juga berjalan Mereka bisa mandi Menghidupkan keluarga Bahkan bisa menjadi Bisnismen Itu kan konteks Ekonomi kreatifnya Tanpa menjual Lahan Dan sebagainya Bikraman sekolah Kenanaknya Ini sudah turun tempurun Maka sudah satu abad Yang lalu mulainya Inilah kontribusi Waterspace Dan Bonnet Yang merumuskan Dan merangsang Dan memasarkan Waktu itu kan Dipamerkan di Jogja Di Semarang Surabaya Di Jakarta Kemedan Bahkan sampai di Paris Tahun 31 Sejak itulah Ada suatu Pembaruan Pembaruan Yang disebut Gerakan Pitamaha Ada kelompok Sanur Kelompok Denpasar Kelompok Padang Tegal Masing-masing Banyar Desa itu Memiliki identitas Dan dalam Banyar itu Punya karakter Saya tentunya Kedepan Karena urusan Yang namanya Tradisi Kan sudah tersai Di sini Karena kita Titik tolaknya Dari agraris Di sini kan Kreatif Dan mendokumentasi Meninventaris Nah itu Baru ke depan Di sini Maka ada ini Kita harus Menunggu What's next Mungkin Monthly exhibition Harus ada Ada Benar-benar Seniman Ya seniman Yang bekerja keras Siapa yang bekerja Kita akan berikan Monthly exhibition Yang benar-benar serius Tidak iseng-iseng Lagi Kita berikan uang Satu bulan Monthly exhibition Di sini Harus benar-benar Ada pendidikan Apresiasi Ini yang kita Sering Kalau ada Anak-anak sekolah Datang ke musium Saya harus Benar-benar Hati-hati Dilihat Dekat Ini dipegang Ini Apa ini Nah ini Masalahnya Harus Pendidikan itu Harus sudah Mengarah ke Kurikulum lah Sehingga Pembelajaran Luar biasa Sehingga musium itu Benar-benar Bermanfaat Bagi mereka Baik itu Membuat karya tulis Apresiasi Rekreasi Dan sebagainya Sekarang dibutuh Kemana orang Rekreasi Komersialisasi Urbanisasi Perubahan Memori kultural Karena Media-media Baru Sekarang harus Dipendang oleh Oleh Justru oleh Media baru Juga diantaranya Diantaranya Museum Maka salah satu Ciri yang menarik Dari Museum ini Ialah bahwa Dia juga Menampung Kesenian yang Bersifat Tradisional Dia Terintegrasi Dalam Kehidupan Kehidupan Desa Tidak kenal jarak Sedangkan Salah satu Kecenderungan Dari Dari Museum-museum Dia cuma Melayani Misatawan Disini Kebutuhan Jelas dari Orang luar Juga ditampung Disini Tapi ada juga Faedah Untuk masyarakat Lokal Kalau kita datang Setiap hari Jam Tidak Tidak Orang Latihan Latihan Teater Maka Jadi satu Medium Antara Masyarakat Lokal Dan dunia Dunia Internationale Itu Tapi Justru disini Sama sekali Berbeda Budaya Berakar Dalam Masyarakat Yang diangkat Dengan cara Yang sangat Sederhana Oleh Gung Rai Dan juga Oleh beberapa Orang Oleh orang lain Salah satu ciri Khas Memang Dari Dari Budaya Bali Kita Tidak Menakutkan Tapi memang Sangat penting Itu Mempertahankan Tradisi Memori Teknik Memori Teknik Bali Yang ada Di Ubud Apa yang disebut Stil Stil Tradisional Sangat penting Dia pergi Dulu Ke Kuta Bawa Sepeda Motor Mencari Mencari Cari Orang Bule Sedangkan Saya juga Mirip Gitu Saya dulu Ada sepeda Motor Tua Namanya Gede-gede Macan Dan Saya Jadi Jadi Penglelana Gitu Mencari Cari Hal-hal Dalam Kebudayaan Lokal Mencari Diri Sendiri Tapi Dalam Perbedaan Untuk Menyadakan Perbedaan Karena Kita Jadi Teman Dan Untuk Saya Juga Jangan Budaya Tidak Ada Sebenarnya Dalam Tradisi Bali Lama Antara Alam Dan Dunia Manusia Itu Boleh Dikata Padu Selalu Ada Pohon Di mana-mana Dan Itu Mulai Menggilang Di seputar Ubud Tapi Justru Ini Dipertahankan Ada Gedung-gedung Tapi Alam Tidak Kalah Simbiosis Itu Tetap Kita Temukan Di sini